Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anakku semuanya? Alhamdulillah semuanya masih semangat Berjumpa lagi dengan Ustada Ainun disini Nah untuk kali ini Ustada Ainun akan jelaskan Tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, matematika Nah di dalam tema ini Ustada akan jelaskan Tentang menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang Tapi sebelumnya kita harus membaca terlebih dahulu Yaitu membaca basmala sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Nah untuk selanjutnya Ustada juga akan membacakan terlebih dahulu Yaitu tentang firman Allah yang artinya Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya Agar kami mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu Allah tidak menciptakan demikian itu Melainkan dengan benar Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya Kepada orang-orang yang mengetahui Quran surah Yunus ayat 5 Nah maksudnya disini adalah Allah menciptakan matahari Bulan Dan menetapkan tempat orbitnya Tempat dia terbit dan tenggelamnya Kemudian agar kita mengetahui Misalnya kalau matahari terbit atau matahari tenggelam Itu untuk mengetahui apa yang pertama Ya hari sudah berganti Kalau sudah matahari terbit dari timur Matahari tenggelam dari barat Ke barat berarti Sudah hari memasuki hari yang lain lagi Malam akan tiba berganti pagi lagi Terus kemudian bulan Bulan itu bercahaya Dan dia ada tanggal-tanggalnya Biasanya tanggal 1 sampai tanggal 15 Itu bisa dilihat dari sinar bulan Nah itulah kebesaran Allah Yang harus kita syukuri Subhanallah Kita hidup sebagai umat muslim Yang begitu penuh kasih sayang Allah Nah selanjutnya Ustada akan jelaskan tentang Contoh penjumlahan Nah penjumlahan disini ada 3 3 wadah Wadah A Wadah B Dan wadah C Nah di dalam setiap wadah Itu terdapat 4 segitiga Ya Di wadah A ada 4 Kemudian di wadah B ada 4 Di wadah C ada 4 segitiga juga Sama ya nak ya Nah Banyaknya segitiga Berarti ada Ada 4 1 Ditambah lagi Yang wadah B 4 Kemudian ditambah lagi Yang wadah C 4 Ya nak ya Berarti ada Ada 3 Berarti 4 ditambah 4 Sama dengan Ya 8 8 ditambah 4 lagi Sama dengan Ya betul 12 Itu bisa dituliskan Menjadi 3 kali 4 Jadi ada 3 kotak Dikalikan 4 Itu di dalam isinya Yaitu 4 segitiganya Ya nak ya Jadi penjumlahan 4 Sebanyak 3 kali Ini ada 3 kali ya 4 nya di wadah 1 Wadah 2 Dan wadah 3 Nah ada 3 kali Kemudian Jadi bentuk perkaliannya Itu bisa juga Jadi 3 kali 4 Jadi 3 kali Yaitu 3 wadah Dan 4 di dalamnya Segitiga ya nak ya Jadi ditulis sebagai Penjumlahan 4 Secara berulang Yaitu 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Itu namanya Penjumlahan berulang Ya nak ya Sama hurufnya Nah kedua Contoh yang kedua adalah Ini ada gambar Ini titik-titik Ada ini Anggap aja ini guli ya nak ya Ya ini guli Guli kecil ya Yaitu ada Ada 2 lingkaran Di dalamnya ada lingkaran kecil Yaitu ada 3 Masing-masing ada 3 Ya nak ya Berarti Kita jumlahkan dulu Yaitu 3 Ditambah 3 Kemudian kita Jadikan menjadi Berapa tadi Lingkaran Lingkaran besarnya Ada 2 Dan dikalikan 3 Yaitu 2 lingkaran ini Ditambah 3 isinya Yaitu Yang kecil-kecil Di dalamnya Yaitu ya nak ya Jadi sama dengan 6 Kemudian yang kedua Ada bintang Di dalam Bulatan juga Ada bulatannya Ada 3 Dan bintang Masing-masing Bintang di dalam Wadahnya Ada 5 Di 5 1 Di wadah 1 Kemudian di wadah 2 Ada 5 Di wadah 3 Juga ada 5 Jadi Ditambah 5 Ditambah 5 Ditambah 5 Itu berarti 5 nya ada berapa 1 2 3 Berarti 3 Dikali 5 Sama dengan 15 Nah Sampai disini Ada yang tidak paham Alhamdulillah Kalau sudah paham Semuanya Kalau yang belum paham Nanti bisa Belajar dengan Umi Lagi di rumah ya nak ya Atau diputar Ulang-ulang Ini videonya ya Juga bisa Nah Sebelumnya Marilah Kita sama-sama Mengucapkan syukur Alhamdulillah Karena pembelajaran Kita telah selesai Dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Yirabbil Alamin Doa penutup majlis Subhanakawlahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Wa'atubu ilaik Nah Ustazah mohon maaf Jika ada salah-salah Kata Atau kurang jelas Jika ada menjelaskannya Enak ya Mudah-mudahan Kita ketemu lagi Ya Dengan Materi Atau tema yang lain Ya Ustazah akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka Mereka Terima kasih.